Intro Halo kembali berjumpa dengan saya Hedvon Arief dari Forum News Network Tiba-tiba Presiden Jokowi kemarin di dalam sidang kabinet Mengingatkan para menterinya untuk jangan sampai mengedepankan ekonomi Dan kemudian mengorbankan kesehatan yang berkaitan dengan pandemi Saya merasa bersyukur betul ternyata Presiden mengalami langkah yang betul Tetapi ketika saya baca di Medsos, ternyata kok komentarnya malah beda Halo Bung Roki, kok orang malah pada tertawa-tawa Karena saya juga menerima, sebenarnya disebut jangan tertawa Kemudian disertai link dari Presiden Jokowi di sidang kabinet Jadi yang paling tertawa keras justru ada Benjamin Bland Karena dia bilang, nah lu lihat, gue bilang juga apa ya Baru gue tulis bukunya, dia udah ulangi Jadi ya begitu apalagi yang mau kita analisis Itu kan sama sekali kekonyolan Dengan gampang berarti kita masih serubus Memang ini Presiden yang tidak punya pikiran Karena pikirannya berubah-ubah Orang yang pikiran berubah-ubah itu tidak akan menghasilkan efek Karena dia akan batalkan sendiri Saya bilang Presiden ya, bukan Jokowi sebagai persona Dan semua kita akhirnya mencari buku Contradiction itu Bukunya Jokowi, Man of Contradiction Karena mau cari keterangan, kenapa dia berubah lagi Ini sesuatu yang, kalau misalnya kita uji konsistensinya Oke, kita kasih plus point pada Pak Jokowi Memang tidak mungkin ekonomi bertumbuh Kalau COVID ini masih ada Karena itu kita berantas COVID dulu Kalau itu, jadi point dia Kalau dia benar sekarang, dia konsisten Mestinya dia batalkan Omnibus Law itu Omnibus Law justru mengambil porsi COVID Untuk relaksasi ekonomi Untuk insentif, bisnis segala macam Jadi terlihat di kepalanya itu ada yang gak beres Dia mau menyelesaikan COVID, udah bagus Tapi dia suruh supaya Omnibus Law itu jadi peralatan utama Untuk menyelamatkan ekonomi Jadi, itu kayak dokter bedah itu Dia udah bedah dulu perut pasiennya Baru ditanya, ini sakitnya apa ya? Ini, begitu kan? Apalagi udah disuruh jahit, baru dikasih tahu tuh Baru ditanya-sanya, ini sakitnya apa tadi yang saya jahit ya? Amnesia itu, ya kalau amnesia itu mungkin Ya, masih bisa diterapi tuh amnesia tuh Karena itu kan semacam gangguan koordinasi aja Tapi ini bukan sekedar gangguan koordinasi Tapi memang gak paham masalah Itu intinya, tidak paham masalah Nanti dipermasalahkan lagi Kalau kita bilang presiden tidak paham masalah Ya, memang dia gak paham Ya, kan orang kemudian menghubung-hubungkan Ketika beberapa waktu yang lalu Presiden menyatakan bahwa untung tidak dilakukan lockdown Kalau dilakukan lockdown, ekonomi kita bisa berantakan Dan kemudian juga presiden mengambil kebijakan stimulus ekonomi Stimulus pedang pariwisata dan sebagainya Yang intinya kan sebenarnya menggerakkan ekonomi semua Nah, tiba-tiba muncul seperti ini Saya cuma tadinya kalau berpikir positif begini Bahkan-bahan kali presiden lupa dengan statement yang lalu Dan dalam agama itu orang rupa itu gak ada hukumnya kok Dia bukan lupa Dia memang gak punya memo Bukan Orang lupa itu karena ada penyebab pemicu Sehingga dia lupa Mungkin fokusnya pindah, maka dia lupa Tapi ini gak punya memori Atau kapasitas memori-nya kecil Sehingga gak masuk di dalam flash disk pengingat Kan duduk perkaranya kan begitu sebetulnya Mestinya Dia akan bilang bahwa Oke, saya penuhi permintaan kaum buru itu Karena itu omnibus law kita batalkan Karena saya mau fokus lagi pada COVID-19 Gak begitu kan Jadi, waktu presiden ngomong Tidak mungkin ekonomi tumbuh Kalau COVID-19 diselesaikan Itu masih diantara menteri-menteri utamanya Itu udah saling senyam-senyum Sama seperti kita senyam-senyum kan Tapi masalahnya kita bisa bahas Menteri-menteri gak mau bahas Jadi sebetulnya Kedungguan istana itu juga diperihara oleh Tutup mulutnya menteri-menteri yang seharusnya Beritahu tuh Eh presiden mau apa sebetulnya kita tuh Dan Olo-olo timbul lagi Lalu marah lagi nanti istana tuh Kok diolo-olo presidennya Ya memang presiden lakukan sesuatu yang Reaksinya pasti olo-olo kan Dulu bilang ini, sekarang bilang itu Jadi apa poinnya Saya anggap bahwa Ya kita tonton aja Sebagai olo-olo Jadi kita tidak terima lagi itu sebagai Pikiran presiden Tapi kita terima sebagai Ketidakmampuan untuk Memimpin sebetulnya Jadi Intinya tetap dari dulu Ketidakmampuan untuk memimpin Memimpin itu kan artinya Satu ide itu Oke Itu poin kita ya Kalau Anda tadi menyingkong bukunya Benjamin Blen Jadi ini menjadi terkonfirmasi ya Satu Men of contradiction Terkonfirmasi Kedua bahwa kapasitas dia gitu ya Yang disebut oleh Blen dengan jelas Bahwa seorang wali kota di istana presiden Saya kira ini semua muncul karena itu tadi Iya Kan Kita mau lihat Bayangkan misalnya nih Kalau buku ini Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Akhirnya semua orang Tidak lagi mau Berkomentar Karena Semua Potensi Ucapan presiden Sudah diantisipasi oleh Bukunya si Ben Blen Nanti komentarnya tinggal Nah gue bilang juga apa Nah gue bilang juga apa Lagi-lagi Kan itu Memperburuk Suasana Yang disebut sebagai Kebanggaan nasional Macem-macem lah Impact dari Ucapan presiden Yang Berbalik arah sebetulnya Nah dia berbalik arah Nanti Biasanya Ada lagi orang yang akan terangkan Maksud presiden adalah begini Begini Bukan presiden yang menerangkan maksudnya Dia akan ada jurubicara Buat Meluruskan sesuatu yang Bukan bengkok Tapi memang gak ada arah Kalau bengkok masih bisa Di Buat Aranya masih bisa Diperbaiki Tapi kalau memang gak ada arah Ya Ini akibatnya Jadi si covid ini Bergembira terus Bahwa mumpung Kekuasanya Cupid Maka si covid Akan tepuk tangan terus Ya Kalau anda Ini Mencoba menempatkan diri Berempati dengan Para menteri Gitu Dalam posisi mereka Ketika presiden Kemudian tiba-tiba Menyatakan ini Dan memberi instruksi Di sidang kabinet Apa yang anda lakukan Saya kira Menteri-menteri Begitu dengar presiden Langsung ke apotik Beli sanaks Atau beli obat tidur Atau Antidepresan Atau mereka udah Gantongin Antidepresan Semua Itu selalu berat Ya bagaimana Kerenatanya anda Agak susah ya Untuk menjelaskan Timomena ini ya Fenomena bahwa Bagaimana tiba-tiba Presiden Semacam Memang susah sekali Karena Kalau belut Masih bisa ditangkap Kalau belut Di dalam oli Juga susah ditangkap Sekarang belut Di dalam oli Jemplung ke kolam Itu susah ditangkap Jadi Bagaimana misalnya Kita bayangkan Gampangnya begini Sri Mulyani Dan Erlangga itu Bagaimana Mesti menanggapi Statement Presiden itu Kan dia mesti terjemahkan Dalam kebijakan kan Presiden bilang Kita fokus pada Kesehatan Artinya Seluruh Dana untuk Relaksasi ekonomi Perencanaan utang Dari Sri Mulyani Harus berubah kan Relokasi lah ya Relokasi Berubah lagi Lalu Kolateralnya Padahal Luar negeri Berubah lagi Kan kalau kita Minjam buat Bisnis kan Beda dengan Minjam buat Covid kan Jadi Berubah lagi Ini pusing lagi Sri Mulyani Saya kira Anti depresanya Dosisnya Dua kali lipat Erlangga juga Begitu Erick Toer mungkin Yang ngakak-ngakak aja Karena Erick Toer Boang anggap Ya gue suka-suka dah Gue juga gak Ngerti mau bikin apa Walaupun gue Ditugasin untuk Mengkoordinir Tapi perubahan Pikiran Jokowi Perubahan Fokusnya itu Membuat seluruh Regulasi Harus berubah juga Nah sinyal yang Paling buruk Tiba ke Gubernur Kepala daerah Nanti Udah ada rapat Di Tingkat Bupati Wali kota Untuk mengubah Strategi Nanti Dua jam lagi Jokowi bilang Yang lain lagi Berubah lagi Jadi betul Sinyal internasional Bahwa Indonesia itu Adalah Negara yang Paling buruk Dalam penanganan Covid Tapi sebenarnya Bukan negaranya Yang buruk Menangani Pemerintah daerah Siap untuk Melakukan segala macam Kebijakan Melalui inisiatif lokalnya Yang buruk Adalah presidennya Kan itu Yang Kita mesti ucapkan itu Karena memang Faktanya begitu Kan gak ada Cara lain Untuk mengevolusi presiden Selain Melihat Apa yang dia ucapkan Berakibat pada Kebijakan Kalau kita Ambil dari sisi Positif Ini bisa jadi Momentum Untuk Penanggulangan Covid di Indonesia Karena sekarang Ternyata presiden Mulai menyadari Bahwa Kebijakan-kebijakan Yang lalu itu Salah Dan kemudian Sekarang direvisi Ya mungkin Setelah Setelah Satu menit Setelah kita ngomong Presiden menyadari Bahwa yang dia sadari Sebetulnya salah Lalu dia berubah lagi Lalu kita dipaksa Menyadari lagi Bahwa dia salah Jadi itu Kan dalam Di dalam Di dalam teori Kebijakan publik Ada prinsip Bahwa Si pembuat Kebijakan Berpikir Bahwa kita tahu Dia sedang berpikir Yang disebut Prinsip dalam game teori Dia gak tahu Bahwa kita Berpikir Bahwa dia sedang Tidak berpikir Karena perubahan Perubahan itu Jadi dalil pertama Di dalam Public policy Yaitu Ada level Playing fieldnya Setara Antara pembuat Kebijakan Dan pengguna Kebijakan Ini gak setara Jadi itu Paradoxnya Dan Yaudah Saya pikir Nanti akan ada Bab tambahan Di bukunya Benjamin Bland Oke Sekarang Anda bisa melihat Itu tidak mungkin Tertawa-tawa saja Seperti ini Meskubung Kita bingung Tetapkan Karena bagaimanapun Kebijakan Presiden Itu dampaknya Kepada kita Dan kepada Seluruh bangsa Indonesia ini Saya kira Yang diucapkan Presiden Itu akan Membuat Rakyat Indonesia Tertawa Terhadap Inkonstitusinya Dan itu Justru Presiden Menyumbang Pada imunitas Karena orang yang Tertawa itu Imunitasnya akan naik Jadi Presiden Melucu Maka imunitas Meningkat Jadi udah benar Tuh Oke Jadi tetap Ada nilai positifnya ya Ya Itu Karena menimbulkan Kelucuan Terima kasih Saya kira Tip terakhir Anda ini Cukup Membantu kita semua Untuk meningkatkan Imunitas tubuh kita Mari kita nikmati Baik Terima kasih Luang Raky Terima kasih Terima kasih